Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kita, para wanita, sering mengalami PMS. Dan kalau lagi PMS, biasanya badan sering terasa pegal, terutama di bagian pinggang dan pinggul. Nah, beberapa gerakan kali ini, kalian bisa coba untuk membantu mengurangi gejala PMS. Mari kita segera mulai. Sebelum mulai, siapkan dua bantal kecil, seperti ini. Oke, kita mulai dari posisi duduk. Kita akan stretch bokong sedikit, silangkan kedua kaki, satu kaki di bawah, satu kaki di atas. Ambil lutut kaki yang di atas, lalu putar badan kalian ke arah yang berlawanan. Kaki kanan saya ada di atas, saya melaksanakan stretch di bokong sebelah kanan. Kembali ke tengah. Kita ganti kaki. Sekarang, kita akan melakukan mermaid stretch. Duduk di posisi mermaid, satu kaki dilipat ke dalam, satu kaki dilipat ke luar. Tangan dibuka ke T-position. Kita stretch dulu obliksnya. Sekarang saya, badan saya condong ke arah kaki yang dilipat ke luar. Pegang tulang keringnya di bagian luar. Stretch obliks sebelah kiri. Kembali ke T-position. Letakkan tangan. Lalu rotasi badan kalian. Pundak jauhkan dari telinga. Kembali ke tengah. Kita stretch lagi obliks sebelah kiri. Kembali ke tengah. Bayangkan kedua oblik kiri dan kanan. Sama-sama memanjang. Tangan di matras. Rotasi. Tekan matrasnya dengan kedua tangan. Panjangkan tulang punggung. Kembali ke tengah. Sekarang kita akan ganti sisi. Tangan ke T-position. Kita stretch obliks sebelah kanan. Kembali ke tengah. Rotasi. Buka dadanya. Busungkan dada. Pundak ditarik menjauh dari telinga. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Panjangkan tulang punggung. Sekarang duduk di diamond position. Lututnya dibuka ke arah luar. Telapak kakinya menempel satu sama lain. Tangan di depan. Duduk di atas tulang duduk kalian. Spine terasa tegak ke arah langit-langit. Inhale. Exhale. Roll. Dari leher. Lengkungkan punggung. Masukkan abdominus. Bawah badan sedikit. Condong ke depan. Inhale. Exhale. Kembali ke posisi semula. Bayangkan ada tembok di belakang kalian. Inhale. Exhale. Waktu kalian roll. Dari punggung atas. Punggung tengah. Punggung bawah. Meninggalkan tembok. Inhale. Exhale. Sekarang. Kembali bersandar di tembok dari punggung bawah. Tengah atas kepala. Dua kali lagi. Duduk setegak mungkin. Setinggi mungkin. Satu kali terakhir. Inhale. 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 Sekarang kita akan berbaring. Siapkan bantal. Ditumpuk seperti ini. Inhale. 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 Letakkan punggung bagian atas di atas bantal. Inhale. Inhale. Ekor di matras. Telapak kaki di matras. Tangan di bawah kepala. Bawa naik sikunya sedikit. Buka dadanya. Kita akan melakukan. Pelvical inhale. Exhale. Tarik masuk tulang ekor. Rasakan. Punggung bawah. Lower back kalian menyentuh matras. Bawa naik. Hips. Lalu turun. Tulang ekor masuk. Punggung lower back menyentuh matras. Aktifkan hamstring. Lower back lebih dulu menyentuh matras. Bawa naik pokong kalian. Baru lepas. Tailbone. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Lower back menyentuh matras. Bawa naik pokong kalian. Hamstring dan inner thigh tetap aktif. Release panjangkan tailbone. Letakkan tangan di samping hips. Dada tetap dibuka. Tarik masuk tulang ekor sampai lower back kalian ada di atas matras. Menyentuh matras. Inhale. Exhale. Kaki kiri naik ke tabletop. Inhale. Turun. Exhale. Naik. Rasakan gerakannya dari hips kalian. Bukan dari lutut. Pertahankan inner thigh sebelah kanan. Jadi kaki yang sebelah tidak membuka keluar. Seperti ini. Tapi tetap ke arah tengah. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Kita ganti kaki. Tarik masuk tulang ekor. Lower back ada di matras. Kaki kanan ke tabletop. Inhale. Bergerak dari hips kalian. Bukan dari lutut. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Bawa kedua kaki ke tabletop. Masukkan tulang ekor. Pegang lutut. Tarik ke arah dada. Lalu kita akan rotasi kedua kaki ke sebelah kiri dulu. Rasakan lower back kalian tetap ada di atas matras. Kedua lutut tetap menempel satu sama lain. Dua kali lagi. Lalu kita akan berganti arah. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Sekarang ke kanan dulu. Dua kali lagi. Kembali ke tengah. Tangan di samping pinggul. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Sekarang berbaring menyamping. Tekuk lutut. Lutut saling menindih satu sama lain. Kita akan melakukan chest opening. Inhale. 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 Pertahankan kedua kaki tetap ada di atas matras. Kedua lutut tetap menempel satu sama lain. Satu kali terakhir. Lalu sekarang kita akan membuka lutut. Inhale. Sebisa mungkin pertahankan hips kalian tetap menghadap ke depan. Tiga kali lagi. Dua kali terakhir. Saya akan berbalik ke sisi sebelahnya. Kita akan melakukan chest opening. Mungkin ada salah satu sisi yang lebih sulit ketika kalian melakukan rotasi. Dua kali lagi. Sekarang kita akan melakukan membuka lutut. Atau gerakan clamp. Jadi hanya lutut yang terpisah. Kedua telapak kaki tetap menempel satu sama lain. Telapak kaki bagian dalam. Tiga kali lagi. Rasakan bokong otak bokong bagian luar. Satu kali terakhir. Sekarang bangun ke posisi all four atau quadripet. Kita akan melakukan cat stretch. Jauhkan pundak dari telinga. Pergelangan kaki ada di atas matras. Inhale. Bawa masuk tailbone-nya. Tarik masuk tailbone-nya. Lengkungkan punggung kalian. Tekan matrasnya dengan telapak tangan. Inhale. Dada seperti ditarik ke arah depan. Tailbone seperti ditarik ke arah belakang. Exhale. Inhale. Lengkungkan back kalian. Inhale. Dada seperti ke depan. Tailbone ke belakang. Satu kali terakhir. Kembali ke posisi netral. Sekarang. Luruskan satu kaki. Aktifkan obelis. Point. Kalau kaki kanan yang lurus. Tangan kiri kalian bawa keluar. Lurus. Angkat kaki. Angkat tangan. Lalu tahan. Satu. Dua. Tiga. Rasakan seperti jari kaki ditarik ke arah belakang. Jari tangan ke arah sebaliknya. Enam. Tujuh. Delapan. Kita akan ganti sisi. Angkat kaki. Angkat tangan. Dan tahan di sini. Satu. Dua. Bayangkan seperti badan kalian memanjang ke dua arah yang berlawanan. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sekarang duduk. Luruskan kedua kaki. Kalian boleh mulai dari tekuk sedikit. Flex. Pegang pergelangan kaki. Luruskan punggung. Majukan dada mendekat. Ke paha. Spine memanjang. Dan kalau bisa. Tanpa merubah posisi punggung. Luruskan kedua kaki. Rasakan stretch di bokong dan hamstring. Satu kali nafas lagi. Kita sudah selesai. Semoga gerakan-gerakan tadi dapat membantu kalian mengatasi PMS. Selamat menikmati.